Ayo kan harus didikin dia, sesuai perintah ayah Kalian susul Om Praja dan hentikan dia ya Agar nanti kita malah mati gara-gara dia marah sama kita Magic Five selasa 25 Juni 2024 malam ini Al menahan geram karena tahu ayahnya begitu jahat Ya Om Praja tetapi Al membantu Bu Lestari mencari suami dan kedua anak kembarnya Kitab pun berhasil diambil oleh Rasha Gibran pun tetap makan bayam dan hal ini membuat Om Praja Jadi semakin ingin mengambil kekuatan Rasha Gibran dan semua sahabat dan saudara Rasha Agar nanti kita malah mati gara-gara dia marah sama kita Episode semalam benar-benar bikin seru ya Adegan Gibran yang melawan Om Praja Dimana terlihat Gibran mengeluarkan kekuatannya multiply Ataupun bikin tubuhnya jadi banyak Tetapi akhirnya Gibran kalah oleh kekuatan Om Praja Memang kekuatan Om Praja ini luar biasa ya Gibran yang berubah jadi sembilan Kalah semua dilibas oleh kekuatan Om Praja Bahkan terlihat dalam episode semalam Om Praja pun hendak menculik Gibran Karena dia tahu kekuatan Gibran ini luar biasa Tapi untung saja adara bersama Al Langsung berusaha menolong Gibran dan membawakan bayam untuk Gibran Padahal biasanya Gibran makannya bayam yang sudah dimasak Eh dikasih daun mentah bisa juga ya Lihat juga nih saat Gibran dilempar bayam di dalam mobil Om Praja Gibran langsung makan dan merhasil meloloskan diri Sementara itu terlihat dalam episode semalam juga Anak buah Om Praja pun menyerang markas Tegarong untuk mengambil kitab Tapi untung Rasha bersama naura dan juga adara dan icat Langsung berkelahi dengan anak buah Om Praja Maksudnya ingin menyelamatkan kitab itu Tetapi ternyata dengan cara yang icik Akhirnya kitab itu berhasil diambil anak buah Om Praja Terlihat ya bahwa Rasha dan naura pun bersama adara sampai silau Nah terlihat juga nih kekompakan Rasha dan Dika Degarong yang pakai topeng dalam episode semalam Begitu solid sekali Sehingga kita patut bersyukur juga ya Bahwa penyatuan kekuatan Rasha CS dan Dika Degarong bisa mengalahkan Om Praja Nah dalam episode malam ini dapat kita pastikan akan ada nih adegan lanjutan nih Om Praja benar-benar seneng banget Karena berhasil memiliki kitab ya dari 5 kitab yang dia incar Namun tentu saja hal ini tidak mudah Karena kitab ini bukan kitab sembarangan Untuk menguasai kekuatannya haruslah memiliki inner circle Ataupun inner power yang kuat Bahkan terlihat dalam episode malam ini Saat hendak memiliki kekuatan itu Om Praja terpental Mbak Gono pun juga terpental Itu saja hal ini diketahui Mbak Gono ya Bahwa untuk menguasai salah satu kitab Kekuatannya itu haruslah dengan sekaligus lima-limanya Sehingga satu saja tidak cukup Sementara itu terlihat Al yang lagi geregetan dan sebel sama adara Karena kok bisa-bisanya bersama Gali yakin betul pasti adara ada alasan Ya kita sama-sama tahu bahwa adara itu ingin menyelidiki Om Praja Sementara Gali pun termakan bujuk rayu adara Ternyata dia juga disuruh Om Praja untuk menyelidiki adara Wah Gali dan adara saling menyelidiki ya Benar-benar jadi seru Sementara itu terlihat dalam episode malam ini Bulara Sati pun bersama Al mencari tempat Degarong Dan akhirnya bertemu Ya tetapi Bulara Sati tidak tahu bahwa Degarong adalah Dika Sementara itu terlihat juga dalam episode malam ini Dika merasakan ada sesuatu yang aneh saat bertemu dengan Bulara Sati Seperti kasih sayang ibu yang tidak pernah dia dapatkan selama ini Sesuatu saja hal ini membuat kita semakin yakin ya bahwa usaha Ibu Lulara Sati yang sekarang dibantu Al bisa jadi Ini akan menghasilkan hasilkan hasil yang baik dimana ibu yang mencari dua anak kembarnya akan bertemu Tetapi untuk bertemu dengan rahasia akan semakin jauh ya Karena memang tidak ada hubungannya tetapi kita jangan patah semangat Pastinya akan bertemu ya Karena kasih sayang seorang ibu tidak akan berkurang Sementara itu Adara yang dalam episode malam ini semakin gemes dan kesel banget sama kali Yang memang benar-benar memanfaatkan untuk mencari tahu semuanya tentang kekuatannya Walaupun itu benar-benar sudah Nah ini yang benar-benar membuat kita jadi geregetan ya Karena trek Adara yang mendekati Gali dan Gali menyelidiki Adara ini tidak diketahui Al Sementara Al mikirnya Adara sama Gali sudah jadian Duh semangat dong Al jangan sampai pupus Sementara itu icat yang sudah kembali normal karena dibeli ramuan oleh pipit Tetap saja dikejar-kejar itu sama si cewek sok bule yang menyebalkan Karena ingin banget jadian sama icat Tentu saja tujuannya tidak baik ya Karena cinta sejati icat sama pipit dan cinta sejati pipit sama si icat Nah penasaran kan saksikan episode terbarunya malam ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!